Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Terima kasih. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Semoga semua pikiran baik datang dari segala penjuru. Selamat malam para pendengar setia RRI Pro 1 Batam yang disiarkan di proyekensi 105.1 Batam FM. Selamat berjumpa kembali dengan kami di acara Mimbar Agama Hindu. Di mana hari ini adalah Selasa 5 November 2024. Ini sudah yang kesekian kali. Saya saat ini ditemani oleh narasumber yang mungkin sudah tidak asing lagi, Bapak Gede Somanite. Selamat malam, Om Suhajastu. Om Suhajastu. Pak Gede. Para pemirsa, mari bersama-sama kita dengarkan. Ini topik yang cukup menarik, yang perlu disingkapi. Terutama kita sebagai insan Hindu, bagaimana kita nantinya mendapatkan tujuan kita, tujuan akhir kita. Jadi di sini nanti dipandu oleh narasumber kita, yang kebetulan pada saat ini mengambil topik yang sangat-sangat menarik, yaitu ajaran catur purusa arte sebagai dasar moralitas di era digital. Ini sangat sesuai dengan genset saat ini ya, milenial. Jadi ajaran catur purusa arte yang memang sudah ajaran adiluhung dari dulu di kitab kita. Dan bagaimana implementasi di era milenial saat ini, di era digitalisasi. Apakah itu masih bisa diimplementasikan atau tidak? Nah ini mari bagaimana cara aktualisasinya nanti akan kita dengarkan dengan narasumber kita. Ini waktu kami persilahkan untuk Pak Gede Somanifil. Silahkan Pak Gede. Ini mantap untuk semua Pak Butuh, atas kesempatan pada hari ini. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan doa kepada Saraswati Dewi, kepada Guru kita, pendahulu-pendahulu kita, agar kita dan perdegang semua mendapatkan aseng kerta warna gurahwi dasyanyi videwasa. Om Agiana Timirandasya Giana Giana Salakai Caksur Om Militam Jina Tasmai Sri Gurahwi Namaha Om Guru Brahma Guru Vishnu Gurudeva Mahaiswara Guru Saksat Parambrahma Tasmai Sri Gurahwi Namaha Pada pendengar setia LRI Batam, khususnya umat Hindu sedharma yang berbahagia, pada kesempatan hari ini, saya sebenarnya tema awal dari mimar agama Hindu pada kesempatan hari ini adalah materialisme dan sekulerisme, silahnya bahasa agademiknya seperti itu. Namun judul yang saya ambil adalah Ajaran Catatur Perusaha Arta sebagai dasar moralitas di era digital. Namun, saya akan buka sedikit dengan pantun ya. Beli nasi di kota Padang, singgah sebentar di pantai Pasupahan. Sekulerasi makin berkembang, nilai spiritual mulai memudar perlahan. Oh cakal, luar biasa padunya. Jadi, ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita di era globalisasi. Yang begitu pesat, kemajuan sainsnya. Kemudian, kita harus berkompetisi dengan kehidupan rohani. Jadi, tujuan kita adalah bagaimana kita bisa hidup di era globalisasi ini seimbang antara duniawi dan material. Agar kita bisa mencapai tujuan yang paling utama yaitu moksa. Jadi, umat sedarma yang berbahagia, hari ini kita ada di dalam era globalisasi yang kita kenal sebagai kehidupan modern. Di mana perkembangan teknologi, sains, kemudian budaya pop telah merubah banyak aspek kehidupan kita. Salah satu perubahan besar yang kita alami adalah semakin berkurangnya perang agama dan spiritualitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sebuah sepanmena yang sangat dikenal sebagai sekulerisasi. Sekuler dalam pandangan agama ya. Kemudian di sisi lain kita juga melihat bagaimana nilai-nilai materialisme semakin mendominasi cara berpikir kita. Kemudian bertindak. Jadi, kesuksesan itu diukur dari apa yang kita miliki. Bukan dari apa yang kita sebenarnya yang harus kita capai dalam kehidupan rohani. Tetapi lebih tonung ke kehidupan dunia umum yang lebih menonjol. Jadi, media sosial memamerkan gaya hidup serba mewah. Kemudian, sedangkan kesederhanaan dan makna spiritual seringkali diterpinggirkan. Jadi, tidak di-upload. Tidak di-upload sembunyi-sembunyi. Betul, betul. Seringkali terpinggirkan. Jadi, pertanyaan adalah bagaimana kita bisa menemukan keisimbangan. Bagaimana kita sebagai generasi muda hidup di tengah kemajuan bisa tetap menjaga nilai-nilai spiritual itu. Di tengah arus kemajuan teknologi atau menjaga materialisme seperti sekarang itu. Jadi, hari ini kita akan mencoba mengeksplore itu. Apa sih catur purusa harta sebagai dasar merayatah di era digital. Sebagaimana pengaruhnya terhadap hidup kita. Serta bagaimana ajaran agama khususnya Hindu bisa memberikan pandangan yang lebih dalam. Tentang bagaimana menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Dilihatnya terbatas dari hal-hal duniawi. Tapi juga dari isi rohani. Di era globalisasi saat ini, dunia mengalami perubahan secara signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Termasuk dalam nilai-nilai sosial, budaya, dan agama. Salah satu fenomena yang penting muncul sebagai akibat dari globalisasi adalah terpinggirnya tatanan hidup beragama. Dan lebih menunjukkan kepuasan indria-indria gitu. Jadi, kita lebih tertarik dengan memenuhi keinginan dari pikiran-pikiran kita. Jadi, sekulisasi merujuk pada proses di mana nilai agama dan siperitual semakin terpinggirkan dalam kehidupan sosial. Kemudian, dari situasi seperti itu, kita harus berpikir bahwa kita harus memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang psikorealisasi dan materialisasi. Nah, jadi khususnya kita sebagai penyuluh agama, sebagai peran-peran kita sangat dibutuhkan. Dan tentu saja diharapkan menawarkan sebuah solusi-solusi yang seimbang antara kebutuhan dunia alami dan rohani atau spiritual. Sehingga mampu membawa umat kembali kepada nilai-nilai agama yang menjadi pedoman hidup yang holistik seperti itu. Permasalahannya adalah generasi muda sekarang semakin akan terjebak dalam pola pikir yang konsumtif, jadi individualis. Kemudian, kehidupan sosial dan emosional menjadi dangkal karena fokus berlebih pada pencapaian-pencapaian materi itu. Karena di situ akan kita ada kompetisi, kompetisi hidup, kompetisi material gitu. Jangan sampai terjebak dalam hal-hal situ. Ini jebakan Batman yang sangat berbahaya. Kalau kita terjebak di sana, hidup kita akan seperti itu. Justru kehidupan rohani kita akan terkaburkan. Betul, Pak Putum. Seperti di, saya sering kutip, Pak Putum. Aneka cinta wibran taha, moha jualah sama beritaha. Ketika kita aneka cinta wibran taha, ada banyak keinginan gitu. Moha, kita akan gelap. Setelah pikiran kita gelap apa? Terjarang, terjaring di jalan-jalan. So, sama beritaha selamanya akan terjerat seperti itu. Benar seperti Pak Putum katakan. Memang ibu bawa kita yang sama juga mengatakan hal yang seperti itu. Kita harus berhati-hati. Di era digitalisasi ini, kita jangan terlena. Jangan terlena, jangan kena jebakan Batman ya. Makanya terjaring kita di situ. Di dalam kitab susi mengatakan, itu maya. Maya artinya menggelapkan. Makanya kita kalau berselancar di dunia internet, namanya maya. Dunia maya ya. Dunia maya. Berhati-hati kita gitu. Terutamanya generasi sekarang ya. Harus kita betul-betul berhati-hati. Jadi, jangan terjebak seperti itu. Jangan seperti kita terlena dalam kepuasan india-india. Terus kita memenuhi keinginan-keinginan kita. Karena kita kalau ingin memenuhi keinginan kita, tidak ada batasnya. Di ibaratkan di dalam Weda menjelaskan. Di ibaratkan kalau dunia ini menjadi kertasnya, pohon-pohon menjadi pensilnya, tidak akan bisa memenuhi keinginan-keinginan kita kalau ditulis gitu seperti itu. Ya, karena kita memenuhi yang satu, tumbuh yang lain seperti itu. Terus seperti itu. Nah, baik kemanindus dharma yang saya cintai. Dengan melihat permasalahan seperti itu. Jadi, teori lentasan agama yang kita pakai adalah, ya, yang paling relevan. Ya, catur purusa arta itu. Ya, catur purusa arta itu. Karena pacur itu purusa arta adalah empat tujuan hidup dalam ajaran agama itu, yaitu dharma, kemudian arta, karma, dan moksa. Jadi, dharma meliputi kebenaran moral, kemudian arta adalah kesejahteraan material, kemudian karma, keinginan-keinginan duniawi, dan moksa. Jadi, dari dharma, ketika kita punya dharma, swadharma, apa namanya, kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak kepada kehidupan ke depan, dengan apakah itu dengan moral baik, dengan moral buruk, pasti ada dampaknya kemudian hari. Nah, ketika kita ingin mencari arta, karena punya dharma-dharma itu, maka, di mana kita punya dharma, arta pasti akan mengikuti. Apakah sukses atau tidak. Maka dari itu, dharma itu harus, dharma dulu kita jalankan dengan baik dan benar. Kemudian setelah kita mendapatkan arta, baru karma bisa terpenuhi. Setelah karma kita terpenuhi, tentu saja dengan batasan-batasan indriya. Bukan berarti kita bebas dengan karma itu sendiri. Tentu saja ada batasan-batasannya. Agar apa? Menemukan akhir daripada konsep itu. Moksa. Karena karma yang terakhir itu adalah moksa. Keinginan yang terakhir di Hindu adalah karma, keinginan terakhir adalah moksa itu sendiri. Moksa itu sendiri. Nah, acara ini mengajarkan pentingnya kesimbangan antara duniawi dan spiritual. Jadi, setelah perusahaan arta menekankan pencapaian materi atau arta, kenikmatan duniawi atau karma, penting, namun harus dilakukan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip dharma itu sendiri. Atau etika moralnya seperti apa. Nah, jadi sekuralisasi ini merupakan prinsip agama yang terpinggirkan di dalam kehidupan. Artinya prinsip agama yang terpinggirkan, sekuralisasi ini. Nah, jadi sekuralisasi dapat dipahami sebagai proses di mana peran agama dalam kehidupan sosial, politik budaya berkurang secara seripikan dalam masyarakat yang mengalami sekuralisasi agama di Padang sebagai urusan pribadi yang tidak lagi mempengaruhi keputusan publik atau politik. Jadi, beberapa faktor penorong sekuralisasi di era globalisasi ini meliputi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, masyarakat modern semakin mengandalkan sains teknologi untuk memecahkan berbagai masalah kehidupan yang menyebabkan berkurangnya keberantungan ajaran-ajaran agama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan eksensial atau memberikan makna hidup. Artinya bahwa ketika kita tergantung dengan teknologi, maka kita hanya berpikir secara rasional saja begitu. Sedangkan, agama itu kan di luar daripada ilmu rasional, suprarasional gitu. di luar daripada agama itu di luar daripada batasan-batasan indonesia kita. Terkadang, ketika kita berbicara agama di luar jangkauan pikiran kita. Nah, tetapi ketika kita terlalu fokus pada ilmu, kita hanya secara empiris saja. Ketika tidak logis, maka kita tidak terima. Tidak terima. kita kan menjadi orang ATS gitu. Jadi, bagaimana caranya? Maka dari itulah apa? Satu perusahaan artanya mengajarkan kepada kita. Jangan sampai berpikir ke arah ke situ. Karena agama tidak bisa dipandang secara subjektif. Agama harus dipandang secara objektif. Dari segala sisi, seperti itu. Nah, ketika kita terjebak dalam sebuah fenomen yang seperti itu, tentu saja kita akan berbahaya dalam kehidupan kita sebagai bermasyarakat. Kemudian, ini bidualis. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan kompetisi hidup. Kita tidak peduli dengan tetangga gitu. Kita cewek gitu. Kita ketemu saja tidak pernah seharian sapa seperti itu. Kita tentu sibuk dengan diri kita sendiri. Nah, ini yang juga sangat menghancurkan sistem menyambu beraya, gotong-royong. Tidak peduli gitu. Kemudian, materialisme. Difokus pada kehidupan materi. Ini yang sangat berbahaya. Jadi, pandangan hidup menempatkan materi kepemilikan harta benda sebagai pusat kehidupan. Pandangan ini berfokus pada sepenuhnya kebedaan fisik dan pencapaian kekayaan. Kemudian, konsumtif. Sebelum kita kebanyakan ketika kita sudah pencapai mencapai keinginan material, pasti ada keinginan banyak gitu. Sudah punya hape, langsung bikin hape yang lainnya. Kemudian, ada produk baru lagi pingin lagi tangkiri punya belum ada di tas. Dan banyak kita punya hape. Begitu gudang mobil, setiap merek, mobil baru kita pingin punya seperti itu. Nah, sebetulnya pencapaian-pencapaian yang seperti itu tidak penting di dalam kehidupan cetur perusahaan. Di zaman dahulu, kesuksesan itu tidak dipandang seperti itu. Seperti Raja Yudhisira, setelah dia sukses menjadi seorang raja, justru ditinggalkan. Apa maksudnya gitu? Kok sudah sukses menjadi raja, penguasa seluruh dunia, kemudian pergi ke hutan, ditinggalkan kekayaannya itu. Apa artinya bahwa? Artinya bahwa kesuksesan itu sebenarnya bukan dipandang dari bagaimana pencapaian material. dulu Raja Peritu dianggap sukses sebagai seorang raja itu karena apa? Keberaniannya dia bertempur melawan musuh. Kemudian bagaimana dia mensejahterakan rakyatnya. Kemudian bagaimana dia berhasil bekerjasama dengan para brahmana, mengundang, melakukan yadnya, dan semua elemen material itu memberikan bantuan. Kemudian laut memberikan batu permata. Kemudian buah-buahan, pohon memberikan buah-buahan yang sangat berlimpah. Kemudian langit memberikan, indera memberikan apa namanya, cuaca yang sangat mendukung pada waktu itu. Kemudian semua elemen-elemen material itu memberikan, merespon apa yang dia lakukan. Itulah kesuksesan seorang raja dan para brahmana membeli kerjasamanya. Bukan seorang brahmana berhasil punya mobil yang banyak misalnya. Bukan dia berhasil membuatnya dengan mengumpulkan daksina-daksina yang dia dapatkan, kemudian dia punya apartemen, kemudian dia punya banyak mobil dan lain sebagainya. Itu bukan kesuksesan. Seorang brahmana bagaimana dia bisa mendapatkan indera-indera-indera itu sebenarnya kesuksesan seorang brahmana. Bagaimana dia mengenalikan pikirannya, bagaimana dia bisa melakukan tapa berata dengan cara yang baik. Itulah kesuksesan seorang brahmana. Kemudian seorang saudara apa, bagaimana dia bisa mempertahankan kejujurannya, bagaimana dia bisa mengabdi kepada majikannya itu dengan cara yang setia. Itulah kesuksesan seorang saudara. Coba kita bayangkan bagaimana seseorang kalau di kesuksesan itu secara material. Seorang saudara kalau dia tidak jujur misalnya, dia menjadi penjuri, dia berhasil punya uang yang banyak. Apakah itu sebuah kesuksesan? Misalnya seperti seorang raja, seorang presiden misalnya, dia korupsi, atau seorang menteri. Seorang perampok, jadi kaya raya, seorang pengedar nakoba, itu kaya yang biasa. Apakah itu sebuah kesuksesan dibandang sebagai kesuksesan? Sedangkan toh juga kita tinggal sebuah saat nanti seperti itu. Itu bukan kesuksesan. Jadi kita jangan salah pandang, jangan salah berpikir dengan cara-cara yang seperti itu. Jadi sebagai kesimpulan bahwa pada kita harus punya solusi terbaik. Jadi bagaimana kita menghadapi sekorealisasi ini dengan materialisme, dengan menyimbangkan pencapaian dunamis dan seperti itu dengan memperhatikan itu tadi, catur purusa arta. Nah, jadi harapan kita adalah apa? Saya berdoa kepada Idi Sang Widiwasa, kita mendapatkan karunia, kita mendapatkan apa namanya, berkah dari beliau agar kita diberikan kecerdasan, agar kita dituntun dalam hidup ini, agar kita bisa terhindar dari cengkeraman-cengkeraman maya tadi. agar kita bisa disadarkan bahwa di era globalisasi ini, kita harus pintar-pintar menyimbangkan hidup kita. Agar kita bisa mencapai tujuan kita sebagai umat Hindu untuk mencapai Moksata Jagad Hita Yajaiti Dharma. jadi semua kita mendapat jalan hidup yang seimbang, penuh dengan makna, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang dapat membimbing kita untuk menuju kehidupan yang lebih baik, tidak hanya di dunia ini, tetapi di dalam perjalanan spiritual kita. Jadi mungkin saya tetap dengan satu pantun, jadi bola lampu yang bercahaya digunakan untuk membaca berita. Sekian penyampaian dari saya, semoga tercapai semua harapan kita. Luar biasa, suksime, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Itu tadi pemaparan dari narasumber kita tentang catur Purusa Arde. Nah ini seperti tadi dijelaskan di era digitalisasi ya. ini luar biasa, jangan sampai kita tadi terjebak, terjebak di alam materialis ini, terjebak dengan jebakan Batman gitu. Kita bisa jadi, kalau tanpa rambu-rambu itu bisa akan justru terjebak dalam materialis jadi pemenuhan Arta, pemenuhan Karma, itu tidak mencapai tujuan akhir. Jadi melalui catur Purusa Arde Nah ini ada seloka Prabu yang saya pernah baca Dharma Arte Kama Mokse Sariram Sadhanam Nah jadi tubuh kita ini tubuh kita ini Sariram kita ini adalah bertujuan untuk menuhi keempat tadi jangan dipakai untuk yang lain-lain jadi Dharma Arte Karma Mokse Nah ini tahap-tahapannya ada jadi di awal harus Dharma kita lakukan seperti tadi dijelaskan sama Narasumber kita harus harus paham Dharma dulu melakukan pahala kebaikan apa itu Dharma sebelum kita melangkah untuk mencari Arta jangan sampai ujuk-ujuk kita belum tahu Dharma kita langsung mencari Arta ya Arta akhirnya kita tidak tahu ini Arta ini seperti apa ya seperti tadi di ini apakah dapat merampok atau mencuri atau malah seorang narkoba gitu ya pengedar itu atau sekarang ini apa judul judul online gitu kan loh dapat harta kaya gitu di Hindu ada aturannya jadi kita harus melakukan Dharma dulu nah dari Dharma yang kita pahami kita pelajari kita akan mencapai tahap Dharma ya dari Dharma kemudian mencarilah Arta nah kemudian Arta ini yang kita boleh berdasarkan Dharma yang kita pelajari itu yang kita tahu seperti apa itu ada batasan-batasan nah begitu kita mendapatkan Arta baru kita bisa memiliki keinginan tadi Kama nah ini Kama otomatis keinginan-keinginan manusia punya keinginan wajar punya keinginan tapi keinginan ini otomatis harus berdasarkan Dharma lagi ya jangan sampai kita ujuk-ujuk punya keinginan tapi kita tidak memiliki harta ini juga terbalik gitu kita ingin kita ingin punya mobil kita ingin mengendarai mobil tapi harta kita tidak punya kita belum memasuki tahap itu keinginan banyak tapi tidak memiliki harta nah jika Dharma harta kama keinginan sudah dipenuhi baru kita akan mencapai keinginan yang tertinggi kama yang tertinggi adalah moksa itu sendiri nah para pemirsa jadi di era digitalisasi ini hati-hati jangan sampai kita terjebak terjebak lagi di alam maya ini alam digital yang serba tidak pasti mari harus ada penyaringnya yang tujuan hidup kita apalagi di Sarasamosaya hidup sebagai manusia itu adalah suatu keberuntungan karena hidup sebagai manusia lah kita bisa melakukan hal yang baik atau subuh karma dan asubuh karma hal yang baik dan hal yang tidak baik nah ini harus harus kita baik-baik menyikapin ini jika kita terjebak tidak memahamin itu dan kita melakukan asubuh karma atau melakukan hal-hal yang tidak baik nah ini akan sangat mempengaruhi spiritual kita nah disini para pemirsa tadi dapat saya simpulkan bagaimana pentingnya catur purusa arte yang harus dipahami sebagai rambu-rambu tujuan hidup kita sebagai manusia terutama sebagai umat Hindu bagaimana kita menyikapi supaya seimbang kita mendapatkan harta kekayaan yang bukan hanya kekayaan jasmani tapi kekayaan rohani yang penting seperti tadi kalau kita memiliki kekayaan rohani tujuan kita tujuan agama moksata menjaga dita ya caiti dharma seperti tadi pasti akan tercapai nah para pemirsa demikian tadi mimbar Hindu untuk malam ini luar biasa dari narasumber kita hal yang menarik sampai jumpa di lain waktu kami saya selaku host dari mimbar ini mengucapkan beribu maaf jika ada penyampaian kami yang kurang berkenan saya akhiri mimbar Hindu ini dengan mengucapkan Pramu Santi Om Om Santi Santi Santi